Intro Terima kasih pemerintah Anda masih tetap bersama Prime Time Talk dan kita tengah mendiskusikan terkait topik yaitu paket ekonomi, yes, eksekusi. Ini tanda tanya dan tanda tanya ini akan dijawab sudah bergabung bersama kita staf khusus Menteri Keuangan Republik Indonesia Arief Budimanta. Mas Arief terima kasih bergabung bersama kami. Efektif tidak paket 1, 2, 3? Kalau kami memandang bahwa paket 1, 2, dan 3 ini memiliki implikasi dan keefektifitasan yang dapat kita lihat dalam jangka pendek jangka menengah maupun jangka panjang. Dalam jangka pendek, paket kebijakan ekonomi ini memberikan sinyal terutama kepada dunia usaha bahwa pemerintah serius untuk melakukan reform struktural. Makanya kemudian paket kebijakan ekonomi yang paling pertama itu adalah isu besarnya adalah memberi kepastian usaha melalui apa? Memelalui proses diregulasi penyerdaraan perizinan, baik secara panjangnya aturan menjadi pendek, begitu juga secara waktu. Kemudian yang kedua di birokratisasi ya, memperpendek meja, mempersumpit meja, kira-kira kan seperti itu. Nah, sinyal ini penting untuk menunjukkan kepada dunia usaha, kepada investor agar terbentuk apa yang kita sebut dengan market confidence. Melalui dua hal kalau kita bicara investasi ya. Pertama, investasi yang sifatnya langsung, mereka bisa terus jalan bahwa kita serius. kemudian yang investasi portfolio sifatnya ya menahan uangnya supaya kapital outflow tidak terjadi. Dan menurut pandangan kami, setelah beberapa lama berjalan, ini kan sudah mulai ya, ada uang masuk yang datang gitu. Dan kita harapkan ada uang masuk yang datang, kemudian ada yang bertahan. Dan kita tahu indeks harga saham gabungan juga beberapa waktu terakhir menunjukkan posisi yang net buy, ada peningkatan yang baik gitu. Nah, kemudian yang kedua, tentu saja bahwa paket kebijakan ekonomi ini tujuannya dua hal yang paling utama. Yang pertama, memperkuat apa namanya ya, daya saing daripada usaha nasional kita agar terus bisa bergerak, menggerakkan sektor real. Kemudian yang kedua, menjaga aktivitas perekonomian, terutama daya beli di masyarakat. Maka kemudian, sejak awal misalnya dan sudah berlaku dan sudah efektif, misalnya memelalui fiskal, polisi-fiskal polisi yang melalui relaksasi, insentif, ataupun stimulus. Apa yang sudah jalan? Yang sudah jalan, salah satunya adalah pemberian, apa namanya ya, relaksasi tarif terhadap pajak, PPH karyawan, dari 2 juta per bulan menjadi 3 juta, dari 24 juta per tahun menjadi 36 juta. Dan tentu saja ini bagi pemerintah, ada opportunity loss, ada kesempatan untuk penerimaan terhadap pembahan kas negara yang hilang kurang lebih sekitar 14 sampai 17 triliun. Tetapi ini sebagai insentif untuk menjaga purchasing power dari masyarakat. Nah, kemudian yang kedua, apa namanya tadi Pak Darmawan mengatakan tentang kredit usaha rakyat. Pemerintah memberikan subsidi bunga. Dan ini belum pernah terjadi di pemerintahan sebelumnya. Agar suku bunganya dapat turun tahun ini menjadi 12 persen. Sekarang berapa ya? Ya, dari 21, 24. Akan ke 9 persen juga ya? 9 persen pada tahun 2016 yang akan datang. Karena subsidi bunganya, apa namanya, ditambah ya. Dari 2 menjadi 10 triliun. Tapi Presiden masih berharap kan sampai Desember harus bisa diserap 30 triliun ya? Ya, dari subsidi bunga 2 triliun itu diharapkan yang terkapitalisasi, yang bisa disalurkan kurang lebih sekitar 30, more and less mungkin paling rendah 20 triliun. Nah, harapannya memang. Dan kemudian membuka koridor juga. Bukan hanya kepada usaha yang sudah jalan, tetapi juga mereka yang usahanya pengen jalan baik yang bentuknya kelompok maupun yang individu kepada para pekerja. Misalnya seperti itu. Nah, ini yang memang kemudian kita harapkan dari bank pelaksana yang diberikan mandat, yang mendapatkan subsidi bunga ya, dari pemerintah, menyalurkan kredit usaha rakyat itu memang benar-benar tepat sasaran. Sehingga kemudian menjadi tepat guna dan tepat manfaat. Ada tiga bank besar, dan BPD juga seharusnya ya bisa dilibatkan malah ya? Ya, bisa dilibatkan. Karena bukan hanya bunganya disubsidi, tetapi premi resikonya dibayar. Ya, dibayarkan oleh pemerintah. Kurang lebih. Artinya bagi masyarakat, penerima kur ini semakin menarik. Ditambah lagi Pak Thomas, seperti pegawai yang memiliki penghasilan tetap, itu sudah boleh nanti yang memanfaatkan kur. Bersambungan dari business news, apa, business news. Ya, ya. Tapi memang maksimal di 25 juta kan? Ya. Nah, bukankah sebenarnya ini juga memberikan opportunity yang tidak langsung bagi kalangan pengusaha, yang memang tidak ada kaitan langsung, tapi kan beban-beban yang selama ini mungkin bagi seorang suami istri, sepasang keluarga itu, yang kalau dia bekerja, tapi ini ada peluang lain, dia bisa memanfaatkan kur begitu. Sehingga mungkin ada pengurangan jam kerja, atau SIF, ini malah disalurkan ke sektor kur begitu. Bagaimana Anda meniatnya? Nah, saya melihatnya gini, Pak. Pertama, kita terima kasih, karena juga diberikan sempat. Tetapi pada saat pemerintah mengumum bahwa pegawai tetap, artinya karyawan yang sekarang masih bekerja atau yang kena PHK, itu bisa mendapat kredit. Masalahnya bukan soal kreditnya, karena kredit itu seringkali juga ditawarkan oleh kartu kredit ya, handphone tiap hari ada. Kartu kredit yang bangunan. Masalahnya kalau orang mendapatkan kredit, walaupun bunga 2%, maka harus ada 3 unsur yang penting. Pertama, pasarnya, Pak. Apa yang dikerjain? Dia mau kerja apa? Jangan dikasih kredit, tetapi tidak tahu yang dikerjakan. Kalaupun nanti kita membuat suatu produk makanan, atau dia memproduksi kerajinan, atau untuk kegiatan... Nah, kalau itu kan bank yang pentil Pak nanti, kan? Nah, di sini masalahnya ini juga harus disupport oleh pemerintah, pasar, itu harus dipikirkan. Yang kedua, ada juga industri yang menggunakan bahan baku. Ini juga menjadi problem, Pak Arief. Karena bahan baku ini harus menjadi penting, karena kita kan juga seperti daging, ayam, jagung, gula, garam, bahkan ikan, itu kan sekarang masih, kalau tidak ada bahan baku, nanti perlu ini. Tapi Pak Tama, sebelum lebih detail ke soal teknis, setidaknya regulasi ini, atau paket ini positif, ya? Ya, positif. Disambut dengan positif, ya? Oke, baik. Bapak, sekalian kita berikut dulu, kita lanjutkan di segmen berikutnya, dan pemirsa tetap bersama kami. Kami mengundang partisipasi Anda untuk nanti juga bisa berinteraksi dengan kami, melalui nomor-nomor telepon interaktif yang tertayang di layar televisi nanti. Terima kasih. Untuk saat ini, kita akan kembali lagi di segmen berikutnya.